Hati dengan akal itu dua hal yang sama, tetapi fungsinya berbeda. Ada pun pikiran itu kan perpanjangan dari akal. Pikiran yang kotor itu bisa bermakna juga sebagai hati yang kotor. Khususnya ketika pikiran itu tidak hanya sekedar lintasan, tapi menjadi keyakinan dan sikap. Contoh, dia berperasa kaburuh pada orang, lalu menjadi kebencian, senang ketika orang lain celaka, susah ketika orang lain gembira. Nah itu jelas, pikiran kotor itu menjadi hati yang kotor. Tapi kalau pikiran itu hanya sekedar lintasan, lalu kemudian dia bantah dengan lintasan pikiran yang lain, sehingga hatinya tetap jernih, tetap tenang, maka tidak sama dengan hati yang kotor. Jadi itu tidak sampai menyebabkan hati yang kotor. Maka pandai-pandailah menata hati dan pikiran. Karena kedua-duanya berhubungan. Kita tatah pikiran kita agar hati kita juga tertata. Begitupun sebaliknya, kita tatah hati kita agar pikirannya juga tertata. Kalau orang biasa mikir kotor, artinya dia di situ pikiran kotor kan macam-macam. Baik yang berkaitan dengan bersyirikan, ukufuran, berhadap makhluknya Allah, berhadap hambanya Allah. Lama-lama hatinya juga akan terkondisikan serupa. Atau sebaliknya kalau hatinya biasa kotor, biasa membenci, pikirannya pasti akan mengafirmasi dengan cara mencari-cari bukti bahwa orang tertentu layak dibenci. Sebaliknya kalau kita biasa menertibkan pikiran kita, setiap lintasan hal yang tidak layak kita tepis, hati kita secara perlahan akan bersih juga. pun sebaliknya kalau hati kita biasa bersih, biasa untuk beristighfar, biasa untuk dikondisikan dengan ketaatan. Maka pikiran kita juga akan relatif, tidak banyak dilintasi oleh pikiran-pikiran yang kotor. Karena memang keduanya berhubungan sangat erat. Wallahu'ala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.